Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube DigiFerry Pada video kali ini saya akan mengulas Baterai Analyser atau baterai tester Dengan merek GHC-BT1000 Baterai Analyser ini bisa digunakan Untuk mengukur tegangan pada baterai Dengan kapasitas 6V dan 12V Untuk lebih jelasnya nanti saya tulis pada kolom deskripsi Pada DHC-BT1000 terdapat adapter kabel Penjepit warna hitam dan penjepit warna merah Untuk penjepit warna hitam kita pasang pada negatif baterai Dan untuk penjepit warna merah kita pasang pada positif baterai Berikut ini adalah baterai analyser Dengan merek DHC-BT1000 Pada DHC-BT1000 terdapat tombol back, enter, dan forward Pada alat ini dilengkapi dengan printer Untuk mencetak hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan Jika pada display tampil seperti ini Maka yang harus kita lakukan adalah Memperbaiki posisi dari penjepit pada kepala baterai Jika pada display muncul seperti ini Yang kita lakukan sama Yaitu memperbaiki posisi penjepit pada kepala baterai Berikut ini adalah menu utama pada baterai analyser Yang pertama ada baterai test Menu ini digunakan untuk pemeriksaan pada kondisi baterai Termasuk SOD, SOH, dan KCA Sistem tes digunakan untuk pemeriksaan pada cranking voltage dan charging voltage Untuk menu in-vehicle test adalah gabungan pemeriksaan dari baterai test dan system test Print last result digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan kita yang terakhir Language select adalah untuk mengganti bahasa pada baterai analyser ini Di sini terdapat beberapa bahasa yang bisa kita gunakan Test counter adalah menghitung semua pemeriksaan yang sudah kita lakukan Breakness digunakan untuk mengatur kecerahan pada display ini Customize digunakan untuk memberikan nama bengkel Pada menu baterai test kita tekan enter Selanjutnya di sini akan ditampilkan tipe-tipe dari baterai Yang pertama ada tipe floated atau aki basah Kemudian kita geser di sini ada tipe AGM flat plate AGM spiral Dan firla atau gel Untuk lebih jelasnya tentang tipe dari baterai ini Nanti saya tulis pada kolom deskripsi Selanjutnya ada select rating atau standar yang digunakan pada baterai yang akan kita periksa Saat melakukan pemeriksaan pada baterai Maka pada baterai analyser ini harus diatur kapasitasnya sesuai dengan baterai yang akan kita periksa Berikut ini adalah hasil pemeriksaan pada baterai dengan menu baterai test Jika hasilnya seperti ini maka baterai tersebut masih bagus dan bisa digunakan Jika hasil pemeriksaan seperti ini Maka disarankan baterai tersebut dilakukan penggantian Kemudian jika hasilnya seperti ini Maka disarankan untuk melakukan pengisian ulang atau charging pada baterai tersebut Jika hasil pemeriksaan seperti ini Maka pada baterai tersebut harus dilakukan penggantian Semua hasil pemeriksaan pada menu baterai test dan system test bisa kita cetak seperti ini Kemudian ulasan saya mengenai baterai analyser tipe DHC-BT1000 Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih